Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya di Gripur Nama Channel pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara men-setting memory dan RPU pada perangkat radio komunikasi Handy Talkie dari Yesu dengan tipe FT4V kutip terus video saya ini jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya di Gripur Nama Channel Baiklah jadi saya akan memberikan tutorial cara men-setting HT ini agar dapat menyimpan memory dan cara cepat untuk untuk men-setting RPU ya jenis setting RPU itu maksudnya adalah bagaimana HT ini dapat terhubung dengan radio pancar ulang ya apa yang harus kita lakukan pertama-tama tentunya kita hidupkan terlebih dahulu perangkatnya ya setelah itu sebelum kita simpan ke memory ya kita terlebih dahulu pindahkan modenya ke VPO ya VPO ini contoh saya sudah berada di VPO A ya jadi disini ada VPO A dan VPO B ini saya ada VPO A ya ini tertulis 15000 nah kita asumsikan 1500 ini adalah frekuensi output dari dari RPU ya nantinya ya nah saya juga sekaligus akan memberikan cara bagaimana men-setting RPU dengan cara cepat ya tidak perlu menggunakan offset jadi kita cukup tahu berapa frekuensi output dan berapa frekuensi input dari RPU yang akan kita pergunakan ya sebagai contoh ini saya akan menyimpan frekuensi 1500 ini ke dalam memory terlebih dahulu ya caranya tadi ya sudah kita arahkan mode VPO 1050 bukan 1150 MHz ya untuk menyimpannya adalah dengan cara menekan tahan tombol MR atau tombol bintang yang berada di pojok kiri bawah ya yang ini kita tekan tahan nah sampai akan tampil memori yang akan kita nomor memori yang akan kita simpan sebagai contoh ini 4 yang berkedip-kedip ya kalau sudah yakin pada posisi memori yang ingin kita tuju kita tinggal pencet MR sekali lagi atau kalau belum masih belum yakin untuk memindahkan nomor memori yang lain kita tinggal tekan tombol panah atas bawah ya contoh kita akan menyimpan di memori 4 ini kedip-kedip kita tekan tahan lagi nah ini udah memori in ya dia akan kembali ke posisi awal VVO A nah untuk kita lihat apakah sudah tersimpan caranya kita tekan MR tanpa ditahan ya nah ini sudah memori 4 frekuensinya 150 0.00 MHz nah itu adalah cara menyimpan frekuensi pada memori nah bagaimana sekarang untuk menyetting RPU nya ya kalau tadi kan cara menyimpan memorinya jadi saya akan menggunakan sistem timpa ya jadi satu memori akan kita masukkan dua frekuensi frekuensi output dan frekuensi input kita asumsikan 150 ini adalah frekuensi output dari sebuah RPU ya jangan lupa kita pindahkan dulu ke mode VVO ya dengan cara menekan pagar ya nah ini kita sudah kembali ke VVO mode nah kita coba contohkan kita akan inputnya tadi outputnya di 1500 maka inputnya akan kita coba di 1600 00 ya masih di VVOA selanjutnya ini akan kita simpan di memori yang sama dengan outputnya outputnya tadi itu di memori 4 ya dengan cara yang sama kita tekan MR tahan ini kan ngedipnya 5 ya karena tadi outputnya di 4 maka kita pindahkan ke 4 seperti ini nah untuk menyimpannya jangan tekan MR kalau MR akan menimpa maka itu akan menjadi output lagi ya tapi kita tekan P2 tekan tahan nah 160 sekarang sudah masuk ke memori yang sama dengan 150 untuk kita membuktikannya kita tekan MR memori 4 bukti bahwa ini sudah tersimpan akan keluar tanda min dan plus ya ya ada min dan plus bila kita tekan terlihat ya sudah berbeda ya antara output dan input jadi ketika posisi lepas PTT berada di 150 sedangkan ketika pencet PTT atau tekan PTT ada di posisi 160 nah ini kita baru menyeting RPU tanpa tune ya pada prakteknya RPU yang ada itu menggunakan tune yang kita pancarkan ketika transmit ya untuk cara menyeting tune nya adalah dengan cara kita tekan tombol function di sebelah kiri ini paling bawah yang ada strip 2 ini tekan tahan terus kita arahkan nomor 36 ini atau SQL SQL type nya ini dengan tanpa panah sampai ketemu 36 SQL tipe ini kalau misalkan posisinya masih bukan di 36 kita tinggal arahkan anak panah ke SQL tipe ini terus kita tekan fungsi sekali disini terlihat tulisan set of ini kita arahkan ke T tune seperti ini kalau sudah kita tekan lagi sekali fungsi kembali ke SQL type hingga akan tampil di samping plus minus ini ada apa tanda T nah tandanya tune nya sudah aktif nah sekarang bagaimana kita menentukan frekuensi tune nya ini kita arahkan panah ke nomor ini ya tune frekuensi nomor 38 ya ke nomor 38 menu 38 kita tekan tahan tekan sebentar disini tertulis 88,5 ya ini bisa kita pindah pindahkan mode berapa contohnya sini di 8,85 nah cuma perhatikan samping kanannya ada tulisan R ini baru tune receive ya bukan tune transmit untuk merubahnya menjadi tune transmit caranya adalah kita tekan tombol bintang ya MR ya disini berbeda antara tune transmit nya tune receive nya di 88,5 sedangkan tune transmit nya di 100 nah ini kita ubah saja dengan tanda panah kebawah kita samakan ya 885 transmit nya T ya ini kita setting seperti itu kita pencet lagi fungsi ya terus tekan ptt oke nah sekarang hati ini sudah tersetting di frekuensi output 150 MHz dan frekuensi input di 160 MHz dengan tune 88,5 transmit mudah ya jadi itu saja cara setting cepat rpu di ht ft 4v ini dan menyimpan sekaligus menyimpan pada memori terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye